Hai selamat pagi para pemirsa di manapun anda berada lama sekali saya tidak live di Facebook saya mau sampaikan waktu menunjukkan pukul 4.45 pagi waktu Hongkong pemirsa anda sedang menyanyi menonton live dari kota internasional Hongkong bersama saya Budi Setiawan ibu-ibu dan Bapak-Bapak Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati anda ada ibu ada Bapak Patras Nisan Shalom Pak Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak atau Ibu ya ya tadi pagi saya baru membuat video berjudul Kristen apa yang dimaksud dengan Kristen murahan anda harus menonton di YouTube channel Budi Hongkong ada Pak Fredri Badar sedang menonton terima kasih Tuhan Yesus memberkati Hongkong sedang musim musim dingin jadi jangan kaget saya menggunakan baju tebal seperti ini jas jaket seperti ini karena begitu dingin sekali dan bisa mencapai tingkat dingin 7 ya jadi sangat dingin sekali pemirsa untuk saya dan untuk anda yang terlahir di Indonesia di mana tidak ada apa namanya mengalami musim dingin dingin sekali ada ibu bunga melati salom ibu Tuhan Yesus Kristus memberkati mungkin ada Bapak atau Ibu yang rindu untuk saya doakan nanti akan saya doakan tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan melalui video ini jangan sampai anda enggak menonton video-video yang ditayangkan secara langsung di YouTube channel Budi Hongkong jadi kalau anda kalau anda di YouTube menulis Budi Hongkong begitu kemudian search maka anda akan menemukan video-video saya Bapak di surga terima kasih kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapak atas segala kehidupan yang sudah kami alami kami berdoa menghadap hadiratmu Bapak sesungguhnya penyertaanmu penyertaanmu Tuhan adalah surga dalam kehidupan kami dukunganmu Bapak di surga Tuhan Yesus Kristus adalah surga bagi kehidupan kami Bapak kami tahu kami banyak masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu dan kami tidak mau terus-menerus ini terjadi dalam kehidupan kami Bapak kami mau kami bisa mempersembahkan tubuh ini mempersembahkan hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepadamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Bapak untuk para penonton-penonton yang sedang menonton video ini engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang menonton video ini dibuat berhasil dengan kau Bapak dalam nama Yesus yang kesepian yang tidak ada teman engkau menjadi sahabat terbaik Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur untuk ibu bunga melati yang menonton dan menyampaikan memberikan dukungan doa amin salam selamat pagi Tuhan Yesus memberkati amin Bapak di surga berterima kasih berkati keluarga ibu bunga melati ini berkati keluarganya Tuhan berkati apa saja yang dikerjakan melalui tangannya dibuat berhasil oleh engkau Tuhan Yesus sebab engkau baik Tuhan dan biarlah tahun 2018 ini tahun dimana yang terhilang di tahun-tahun sebelumnya mungkin duitnya atau mungkin kegembiraannya terhilang Tuhan tahun 2018 akan ketemu kembali kebahagiaan itu akan dimunculkan kembali diterima kembali di tahun 2018 berdoa kepada Bapak dalam nama Yesus pada waktu ini ada ibu melati sedang menonton Tuhan tahun 2018 ini biarlah ada malekat Gabriel dari surga diutus oleh engkau Tuhan untuk memberikan kabar baik untuk ibu bunga melati ini Bapak dalam nama Yesus Tuhan mungkin nama ini nama sarmaran tetapi pada waktu menulis amin shalom selamat pagi Tuhan Yesus Kristus memberkati T Y M Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau melihat tangan siapa yang menulis ya yang mengatasnamakan bernama bunga melati ini dibuat berhasil dalam nama Yesus haleluya dulu Tuhan tidak ada orang yang 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 memperhitungkan diabaikan tapi 2018 ibu bunga melati ini seorang yang bernama di facebooknya bunga melati ini Bapak dalam nama Yesus diperhitungkan tahun ini orang-orang mulai memperhitungkan segala aktivitasnya dan menjadi orang yang diperhitungkan dalam namis oh haleluya terima kasih Tuhan engkau sangat baik juga para penonton semua Bapak yang menonton video ini Bapak di surga dalam nama Yesus Tuhan engkau baik berikan kemampuan kapasitas bertambah bukan hanya menjadi pengikut tetapi menjadi pemimpin dalam nama Yesus engkau baik Tuhan terima kasih Tuhan Yesus haleluya engkau baik engkau baik engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan haleluya in the name of Jesus Christ dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur ada lagi yang mungkin mau minta didoakan ibu-ibu dan bapak-bapak ya saya sampaikan sekali lagi bahwa Hong Kong sedang musim dingin jadi saya menggunakan wah seperti ini dingin sekali ibu-ibu bapak-bapak kadang-kadang saya ingin ya gak bisa sih ingin kabur ingin kabur saking dinginnya waktu tahun pertama tahun kedua di Hong Kong ya waduh kalau musim dingin itu kayak aduh bener-bener pengen pulang ke Indonesia pengen balik ke Indonesia tapi saya sudah penduduk permanen Hong Kong jadi ya ya kalau ke Hong Kong berarti pulang ke Indonesia berkunjung karena anak-anak saya terlahir di Hong Kong dan istri saya orang orang Cina Hong Kong tapi saya orang Jawa mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang belum tahu saya orang Jawa asli keturunan orang Jawa saya orang Jawa asli dan dari Jawa Tengah dan menikah dengan orang Cina Hong Kong dan anak saya berarti campuran ya di dalam Tuhan kita semua sama pemirsa di dalam Tuhan tidak ada membeda-bedakan sungku tidak ada ya warna kulit tidak menjadi masalah yang penting kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus pemirsa ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa dimanapun Anda rupa-rupanya tadi sempat ada internetnya kurang kuat sekian lagi saya mau informasikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jangan sampai Anda tidak menonton video-video di channel Youtube Budi Hong Kong pemirsa karena sudah begitu banyak sekali yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus jangan sampai Anda di tahun 2018 ini tidak mendapat berkat dari Tuhan percaya dengan Anda tekun berdoa dengan Anda tekun baca firman Tuhan dan ada waktu untuk berpuasa maka kuasa Tuhan akan bekerja ada ibu etmi kondo ati ibu etmi kondo ati sedang menonton shalom ibu Tuhan Yesus Kristus memberkati saya mengasih para penonton semua tetapi Tuhan Yesus lebih mengasih Anda haleluya ibu watak stela shalom selamat pagi ya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak atau ya tentu ibu ya ibu watak stela Bapak di surga hambamu berdoa untuk ibu watak stela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak aku tutup bungkus engkau dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus berserta seluruh keluargamu dalam nama sebagai hamba Tuhan aku katakan biar Tuhan memberkati engkau apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan tanganmu dibuat berhasil dalam nama Yesus ibu watak stela di tahun 2018 ini akan mengalami kemujuran akan mengalami kebaikan Tuhan oh haleluya terima kasih Tuhan haleluya berikan kemampuan Tuhan untuk terus berdoa suka berdoa suka baca firman untuk ibu watak stela ini suka baca firman ada waktu mau mengambil waktu untuk berpuasa Bapak di surga gerakan hatinya untuk terus mendekat kepadamu Tuhan untuk terus bertekur di dalam engkau baca firman Tuhan suka berdoa suka baca firman Tuhan dan ada waktu untuk berpuasa maka kapasitas kebangunan rohani dalam diri pribadi ibu watak stela ini Bapak di surga akan mengalami kebangunan rohani dalam diri sendiri dan kemudian akan ditransformasikan menjadi transformer menjadi pembawa kebangunan rohani di keluarga di lingkungan dan dimanapun berada dan biarlah tangan perkasa Tuhan melindungi menyertai mendukung ibu watak stela ini Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan berdoa mengucap syukur juga untuk ibu etmi kondo ati Tuhan Yesus memberkati juga untuk para penonton semua yang sedang menonton video ini Tuhan Yesus Kristus memberkati berlimpah-limpah haleluya terpujilah nama Tuhan amin ibu-ibu dan bapak-bapak saya masih menunggu kalau ada yang rindu untuk saya doakan melalui video ini mendoakan adalah sesuatu yang membuat saya merasa privilege merasa senang sekali sebagai suatu kehormatan my honor untuk bisa mendoakan ibu-ibu bapak-bapak pemirsa sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sampai anda tidak menonton video-video saya di youtube channel Budi Hongkong sudah banyak sekali yang mengalami pemulihan menjadi lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus lebih bergairah di dalam melayani dan bisa keluar dari tabiat tabiat berbuat dosa bukan karena buddhistiawan ini yang hebat tidak saya sama dengan anda ibu-ibu tetapi Tuhan Yesus Kristus yang saya layani dan yang anda layani yang kita percayai yang anda percayai yang saya yakini yang anda yakini dia sangat hebat dia sangat luar biasa mengasihi saya dan mengasihi anda namanya Tuhan Yesus Kristus wow haleluya pada kali ini masih ibu watak Stella yang masih menonton dan ada juga ibu Edmi Kondoati masih menonton menunggu saya masih menunggu lagi kalau nanti ada penonton yang mau minta didoakan berikutnya haleluya bagaimana kabar anda ibu ibu dan bapak harapan saya anda dalam keadaan baik namun demikian jika anda dalam keadaan yang merasa anda tidak menguntungkan itu menurut anda percayalah dibalik semua tes akan menghasilkan testimoni sekali lagi dibalik semua tes testing yang terjadi dalam kehidupan anda itu akan menghasilkan testimoni jadi ujian-ujian yang anda alami tidak melebihi dari batas kemampuan anda dan Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga anda dapat menanggungnya dan setelah ujian-ujian tersebut yang adalah bermaksud untuk apa anda waktunya nanti anda bisa bersaksi betapa dasyat betapa hebat betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus ibu-ibu dan bapak-bapak sekali lagi rupa-rupanya pada kesempatan kali tidak banyak yang menonton nanti kalau ada waktu lain saya akan membuat video lagi di Facebook ini saya yakin akan lebih banyak yang menonton lama lama sekali saya tidak live tidak membuat video jadi apa namanya berkurang tetapi video-video saya di YouTube channel Budi Hongkong semakin banyak yang berlangganan Anda jangan lupa berlangganan itu bukan untuk supaya saya terkenal saya dan Anda jangan bernafsu ingin terkenal tapi melalui hidup saya dan melalui hidup Anda biar Tuhan Yesus Kristus terkenal ya jangan kita dombleng saja ya santai Ibu Watak Stella ya menyampaikan oh my God puji Tuhan ya Ibu Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik buat Ibu ya jangan putus asa di dalam setiap kehidupan permasalahan yang dihadapi maju terus setia takun baca firman takun berdoa dan ambil waktu untuk berpuasa ya kalau Anda menonton video-video saya betapa banyaknya penonton-penonton yang diberkati Tuhan kenapa mereka setiap hari bangkit hasratnya untuk membaca firman Tuhan untuk terus bergairah baca firman Tuhan untuk suka berdoa dan ada waktu untuk berpuasa orang Kristen bukan berarti gak ada puasa wow di banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mendorong kita untuk kita tekun juga salah satunya yaitu berpuasa tekun berpuasa wow kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain waktu ada shalom selamat pagi tapi gak ada namanya oke terima kasih dan shalom juga dan selamat pagi kita akan bertemu lagi mungkin di waktu-waktu yang akan datang jika Tuhan menghendaki tetapi jangan lupa kalau di YouTube saya terus sering sekali aktif live di YouTube Anda bisa menonton di channel Budi Hongkong sudah merupakan salah satu program rohani Kristen di YouTube salah satu belum satu-satunya program rohani Kristen paling banyak penontonnya sekali lagi salah satu belum satu-satunya channel YouTube program rohani Kristen salah satu yang paling banyak penontonnya belum satu-satunya wow good morning Mr. Gudaya Dakaya ya kayaknya ini orang nggak bisa bahasa Indonesia berbahasa Inggris sepertinya ya kalau saya melihat dari namanya itu bukan namanya orang Indonesia hehehe Mr. Gudaya El Dakaya ya good morning and God bless you thank you so much for watching ladies and gentlemen wherever you are maybe you are in America maybe you are in Europe in Australia Asia or wherever you are God bless me and God bless you and don't forget once again to inform you you I encourage you to watch my videos on YouTube channel Budi Hong Kong thank you so much once again for watching my videos on this Facebook God bless me and God bless you and Shalom God bless you God bless you God bless you selamat menikmati